Hai saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua saya scare screen dulu hari ini kita bahasnya HTML style jadi HTML style ini sebuah atribut jadi atribut yang digunakan untuk menambah style pada suatu elemen jadi kayak warnanya fontnya fontnya pakai apa size-nya berapa dan lain-lain contohnya ini semua ini warnanya merah terus warnanya biru agak besar terus yang paling besar jadi di HTML style ini itu ada tag name tag namenya ya kayak kemarin H1 H2 H3 atau P terus spasi style sama dengan property setelah itu value-nya apa ya property value itu di CSS semua kita buat background color warnanya powder blue semua disini kita kasih H1 ini adalah style di body ini maksudnya body dari HTML nya itu kita kasih style style-nya ini ada namanya background color terus warnanya kalau di visual studio code itu kita bisa milih sendiri kalau kalian di HP atau dimana itu kita nulis sendiri jadi saya maunya dark light blue ini jadi ini adalah property nya property apa yang mau kita ubah terus isi dari property itu apa warnanya jadi dark slide blue kalau kalian cuma langsung nulis aja langsung blue gini aja itu bisa jadi warna biru di file save as ini style .html nah jadi backgroundnya ini warnanya biru semua Pak saya enggak suka warna biru Pak saya mau ganti warna yang lain berarti background color warnanya yellow save di refresh warnanya langsung kuning jadi background di website atau apa itu kita pakainya style itu HTML style setelah itu kita bisa juga ngasih background color kepada H1 dan P H1 dan P ini termasuk elemen jadi semua H1 nya jadi semua H1 nya H1 nya itu style nya kita ganti background color nya warna white di warna putih setelah itu white kita refresh jadi background color nya ini H1 ini ini itu warna putih terus lanjut ya terus text color jadi kalau background color itu warna background nya terus kalau color itu warna dari elemen nya semua H1 ini warnanya masih hitam ini kan masih hitam saya mau ganti warna biru ya langsung aja disini di kasih color blue jadi titik koma ini adalah pembatas antara property yang satu sama property yang lain ini jadi saya mau pakai background warna putih dan warna H1 nya ini warna biru ini bisa dibalik-balik semua kalian pakainya color nya itu sebelah kiri semua color dulu secara itu background color itu bisa jadi ini di refresh dia warnanya di property ini banyak nanti terus ini font semua gaya font nya ini kan masih standar ini pakai apa ini times new roman ditambah disini font family ini bisa saya maunya pakai area di refresh dia langsung jadi jadi font nya seperti apa itu tergantung jadi HTML styles disini jadi style disini adalah bagaimana elemen ini akan keluar seperti apa seperti apa yang kalian inginkan tergantung propertinya jadi propertinya background color warnanya putih color nya warnanya biru jadi warnanya biru background nya warnanya putih terus font nya pakai apa area tab new roman kalibri mungkin bisa kalibri kita coba bisa save nah langsung jadi kalibri jadi yang biasa kalian lihat di word biasanya di font itu kalian bisa masukkan di style nah terus gak cuma alignment nya eh apa size nya aja font font family nya text size sama text alignment jadi dia ditaruh dimana di tengah atau di itu jadi text line center jadi kita mau taruhnya di tengah text line center disini pada saat kita refresh dia akan di tengah ini ini adalah style terus pak kurang besar ini pak ya berarti font size nya kita besarin 0,200% font size kecil ya oh karena H1 jadi kalau H1 kan dia punya font size sendiri jadi kalau yang kita pakenya P oke disini saya kasih lorem lorem itu kita kasih style font size terus kita kasih 100% dulu seperti ini kalau kita kasih 200% bisa nah dia lebih besar 2x5 di 200% H1 tidak bisa dipakai karena dia sudah menyesuaikan size nya kan H1 sampai H6 kan H6 semakin kecil jadi dia sudah ada size nya tapi kalau P atau text biasa kita bisa kasih font size sudah terus formatting formatting jadi formatting ini sama kayak kalian itu di di whatsapp di whatsapp kan kalian biasanya ngasih warna teks yang tebal kan pakai bintang sama bintang kalau di html ini teksnya B jadi ini B sama tutup sama saya mau di ipsum ini saya kasih yang tebal ipsum nya jadi dari mana sampai mana ipsum download sini ini yang huruf tebal pada saat kita refresh maka ini yang huruf tebal kalau kita di WA itu ini itu bintang sama bintang jadi WA itu sebenarnya hampir sama kayak html cuma dia lebih menurunkan lagi supaya bahasanya lebih mudah digunakan kalau kalian dulu-dulu pernah pakai whatsapp messenger eh bukan facebook messenger yang dulu jaman-jaman awal friendster atau apa itu dia pakai masih pakai bahasa html kalau yang WA ini sudah menurunkan lagi maksudnya diturunkan supaya bahasanya mudah dimengerti sama manusia dia pakai bintang jadi di format sini ada banyak strong jadi hampir sama kayak B I itu italic jadi B dan strong itu untuk menebalkan I atau M jadi ini sama-sama untuk huruf miring huruf miring jadi yang di sini itu I di save refresh jadi ini huruf miring nah itu small itu dia lebih kecil nah jadi ini yang normal ini yang lebih kecil terus mark itu ke highlight jadi kayak kalian men-stabilo stabilo suatu tulisan jadi itu pakai pakai elemen mark del itu delete ims itu insert apa apa ya oh del itu untuk mencoret terus kalau insert itu garis bawah terus subscribe sama superscript subscribe sama superscript itu biasanya itu pangkat jadi kalau ini subscribe jadi kalau kalian mau buat rumus rumus rumusnya air H2O biasanya jadi H sup jadi ini H2O jadi H jadi H 2 nya di bawah O H2O terus kalau yang sup ini itu untuk pangkat biasanya kayak semuanya saya copy 5 pangkat 2 jadi 5 pangkat sup nya ini untuk kita taruh di atas di atas kecil kalau SUB itu di bawah kecil udah 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 disini ada yang ditanyakan saya keluarkan di 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 atau terlalu gampang siap ngerti ya Pak tapi belum download aplikasinya sih nanti yang punya laptop itu ya saya ganti bergilir ke sekolah atau ke rumah saya di gimana rumahnya Pak di perumahan perumahan Gaza mau sama anggotanya juga gak apa-apa pokoknya yang punya laptop itu yang penting ada laptopnya nanti saya mau lihat kalian susahnya dimana nanti saya kasih tau saya sama Jepri Pak saya lebih apa kenapa Jai saya mau sama Jepri Pak tapi dipindah Pak ya udah pokoknya itulah yang terus yang nama-nama kelompok itu setiap kelompok kasih ke saya ya anggota kelompoknya nanti kalau bingung silahkan tanya angga itu kan bisa sudah angga yang buat iya gua sendiri ruka tidak punya laptop itu gimana Pak Link kalau entah apa itu Link itu downloadnya sama install carang installnya aplikasi apa iya itu Visual Studio Visual Studio engga tapi nanti engga ada Kalau di HP itu enggak ada aplikasinya Visual Code 2? Enggak ada kalau di HP. Pakai aplikasi lain, enggak tahu editor apa. Tanya yang biasanya pakai di Android itu. Tanya di grup. Pokoknya saya ngeliatnya yang punya di laptop itu, biar gampang. Tapi kalau mau nyoba di Android, ya enggak apa-apa silahkan. Yang penting tugasnya selesai. Satu kelompok itu, satu kelompok satu aja. Iya, Pak. Enggak. Ada ini tanya kan? Enggak ada. Enggak, enggak ada tanya enggak. Cari ini. Enggak. Ada di Inis, Pak. Tanya ada di grup. Mau dicari. Tanya apa ya? Tanya apa? Ya, nanti kalau enggak ada, enggak tanya. Sekarang enggak apa-apa lah. Di grup aja. Ke jam 3. Nanti saya kasih jadwal untuk setiap kelompok. Kelompok mana, kelompok mana ke saya. Tapi tetap saya kasih zoom buat semuanya. Kayak gini. Tapi setelah itu nanti ada yang kelompok ini, kelompoknya ke saya. Tidak apa-apa yang punya laptop aja. Tidak ada yang manggil angka siapa itu? Tidak apa. Tidak apa. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu enggak? Tidak apa. Oh ada geng nyanyi ini Saya coba Bisa gak Satu kelompok kesini Sekolahnya gapan mbak? Dua? Sekolahnya Apa Jeff? Gak dengar Sekolahnya gapan mbak? Sekarang ini ya? Dikasih jat keluar Nanti dikasih jat keluar Gak boleh banyak-banyak soalnya Iya lima orang mbak Ya itu makanya Setiap kelompok jam berapa Tapi tetap saya Saya ngajarin Udah 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 ini Gak ada yang ditanyakan Tanyanya di grup aja Ya mbak Ya mbak Sorry 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 Benernya gampang Kalau niat mbak Ya mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya